Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Bapak-bapak, ibu, ibu Saudara-saudari Jamaah Solat subuh Masjid Raudotul Falah Yang dirahmati Allah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita dipertemukan Allah Di tempat yang suci Di dalam masjid Untuk bersama-sama Solat subuh Dengan berjamaah Mudah-mudahan Solat kita Baik yang wajib Maupun yang sunah Puasa kita Bacaan Al-Quran kita Sodakoh kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rukun alamin Menurut Skenario Allah Manusia itu Tidak hidup Selama-lamanya Di dunia ini Karena Dunia ini Bukan tempat Kita yang terakhir Masih ada alam Yang harus Kita lalui Dan itu Lebih lama Lebih jauh Karena Kata Rasulullah Usia umatku itu Baina sitin Wasaba'in Usia umatku itu Antara 60 sampai 70 tahun Sedikit sekali Kata Rasulullah Usia umatku itu Yang hidup Di dunia ini Di atas 70 tahun Artinya Bahwa umat Muhammad Ini Hidup di dunia Ada yang Usianya Di atas 70 tahun Mungkin 80 90 100 Bahkan 100 lebih Tapi Jumlahnya Sedikit Dan itu Tentu Tidak perlu Kita teliti Tidak perlu Kita survei Ya Karena Kita Sudah Menyaksikan Sendiri Mungkin Di RT Kita masing-masing Orang Yang meninggal Dunia itu Rata-rata Di atas Atau Di bawah 70 Tahun Nabi Muhammad Sendiri Yang itu Merupakan Pilihan Allah Dan bahkan Allah itu Memuji Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wainnaka La'ala Khuluqin Azim Kata Allah Di dalam Al-Quran Wainnaka Dan sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Yang ngomong Ini Allah Benar-benar Memiliki Budi pekerti Yang luhur Yang mulia Itu pun Rasulullah itu Meninggal dunia Pada usia 73 Eh 63 Maaf 63 Abu Bakar Aswitiq Wafat juga Dalam usia 63 tahun Umar bin Khotob Wafat juga Pada usia 63 Tahun Saya Sendiri Sekarang Usianya Juga 63 Tahun Tapi jangan Diamini Ini Ya Nah Karena itu Lalu Kapan Kapan kita Akan Meninggalkan Alam Dunia Ini Jawabannya Kita Tidak Tahu Dan Tidak Diberitahu Tidak Ada Satupun Manusia Di dunia Ini Yang Mau Meninggal Itu Diberitahu Dulu Terus Orang Yang Meninggal Itu Juga Tidak Harus Sakit Orang Yang Sehat Pun Kalau Jata Hidupnya Di dunia Ini Habis Mati Dia Orang Yang Meninggal Dunia Juga Tidak Harus Yang Lebih Tua Dulu Jadi Kalau Dalam Satu Rumah Itu Ada Tujuh Orang Siapa Yang Meninggal Terlebih Dahulu Tidak Ada Yang Tahu Kadang Kadang Malah Yang Masih Usia Balita Dulu Jadi Jangan Kita Punya Anggapan Bahwa Kalau Kita Masih Sehat Itu Lalu Meninggal Masih Lama Terus Jangan Punya Persepsi Apa Namanya Meninggal Masih Lama Tidak Ada Itu Apa Nama Aturan Seperti Itu Ya Jadi Karena Itu Lalu Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Saya Hormati Dan Orang Meninggal Itu Sebentar Makanya Al-Qur'annya Itu Setiap Yang Bernafas Itu Mencicipi Kematian Coba Perhatikan Redaksi Ayat Al-Quran Ini Pakai Kata Mencicipi Jadi Jadi Matiku Mencicipi Kalau Ada Chef Chef Tukang Masak Supaya Gurihnya Manisnya Asinnya Itu Pas Maka Di Incipi Pertanyaannya Ngincipi Itu Ake Pulang Pada Alam Alam Disebut Alam Barzakh Barzakh Itu Artinya Pemisah Pemisah Antara Alam Dunia Dan Alam Akhirat Semuanya Nanti Akan Menuju Ke Alam Akhirat Begitu Datang Hari Kiamat Orang Dibawa Ke Alam Akhirat Sekarang Masih Dalam Apa Kondisi Mereka Berada Di Alam Barzakh Kalau Orang Kita Bisa Nyebut Alam Kukur Alam Kubur Dia Hidup Disitu Begitu Orang Yang Mengantar Janazah Pulang Dia Dihidupkan Kembali Lalu Setelah Itu Apakah Selesai Urusannya Tidak Urusannya Masih Panjang Maka Datanglah Kedua Malekat Malekat Siapa Mokarnakir Lalu Ditanya Merob Buka Siapa Tuhan Pakai Bahasa Arab Dengan Misalnya Kebetulan Bahasa Arab Kalau Amal Baiknya Di Dunia Banyak Itu Otomatis Bisa Dengan Bahasa Arab Ya Kalau Orang Itu Tidak Baik Di Dunia Itu Punya Hobi Untuk Berbuat Dosa Atau Melanggar Terhadap Undang-undang Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Masih Sudah Apal Jawabannya Itu Tidak Esau Jawab Ini Ini Ibarat Kalau Dulu Ada Unas Ujian Itu Sudah Bocor Jawabannya Soalnya Itu Dibocor Kita Sudah Diberitahu Pertanyaan Dikubur Itu Merob Buka Waman Nabi Yuka Wama Kibla Tuka Itu Sudah Diajari Sudah Ada Itu Itu Berarti Pertanyaan Kubur Sudah Bocor Bocor Jawaban Tapi Lalu Apakah Kita Nanti Pasti Bisa Jawab Belum Tentu Karena Tergantung Dengan Amalnya Ketika Hidup Di Dunia Ini Nah Lalu Ada Pertanyaan Lalu Sekarang Orang Dikubur Itu Ngapain Kalau Orang Itu Calon Penghuni Surga Maka Allah Memperlihatkan Semua Fasilitas Yang Dipersiapkan Di Dalam Surga Itu Surga Itu Bangunan Yang Sama Sekali Tidak Sama Dengan Bangunan Di Dunia Kalau Bangunan Di Dunia Kan Seperti Ini Masjid Ini Bagus Sekali Tadi Saya Datang Masjid Ini Hebat Luar Biasa Kayak Masjid Nabawi Ngarepnya Ngarepnya Termasuk Lampunya Itu Itu Kayak Masjid Nabawi Nah Diperlihatkan Semua Fasilitas Yang Akan Dihuni Dia Bangunan Surga Terdiri Mas dan Permata Bahkan Bahkan Di Surga Itu Ada Al-Aro'i Aro'i Itu Kuwadi Kuwadi Jadi Kemanten Itu Al-Aro'i Kiyang Zurun Mutaki'i Mutaki'i Na'alayha Mutakabilin Jangan Bisa Menikmati Duduk Di Aro'i Aro'i Itu Kuwadi Yang Terbuat Dari Emas Dan Permata Terus Bahasa Al-Quran Mutaki'in Mutaki'in Layah-layah Layah-layah Gini Mutakabilin Sambil Berhadapan Dengan Yang Lain Penghuni Surga Yang Lain Dan Ada Kalau Dalam Surat Al-Kahfi Itu Wahurun In Itu Bidadari Bidadari Yang Bidadari Itu Masih Orsinil Belum Pernah Disentuk Oleh Siapapun Dan Itu Spesialis Diperuntukkan Untuk Penghuni Surga Ya Karena Itu Lalu Apa Bidadari Itu Masih Tersimpan Rapi Sekarang Masih Tersimpan Rapi Belum Pernah Tersentuk Oleh Siapapun Dan Itu Untuk Penghuni Surga Ya Itu Akan Dinikmati Terus Sampai Gak Sampainya Karena Kita Akan Hidup Terus Dan Tidak Akan Mengalami Kematian Jadi Orang Yang Calon Penghuni Surga Sekarang Sedang Berada Di Alam Barzak Itu Secara Langsung Belum Bisa Menikmati Surga Tapi Tapi Dia Sudah Senang Karena Tiap Hari Diperlihatkan Ikung Kung Masya Allah Itu Nah Itu Kalau Dibalik Orang Itu Kalau Ahli Neraka Calonnya Itu Sudah Sudah Diperlihatkan Oleh Allah Berbagai Macam Penderitaan Siksaan Di Dalam Neraka Sudah Diperlihatkan Ada Kolo Jengking Kolo Jengking Bahasa Indonesia Kalah Kalah Skorpion Kalau Jengking Wadah Ular Wadah Wadah Ada Api Yang Menyala Api Itu Sudah Diciptakan Allah Sejak Allah Menciptakan Neraka Sampai Sekarang Belum Pernah Padam Nah Lalu Saya Pernah Ditanya Orang Kok Gak Mati Ustadz Dibakar Allah Menghendaki Tidak Mati Apiku Gawenani Allah Karena Gawenani Allah Apa Jari Singkawi Kalau Api Kamu Jangan Mati Mati Dia Hidup Terus Karena Itu Lalu Sekalipun Ada Orang Di Neraka Jutaan Tahun Mungkin Mudah Mudah Kita Tidak Mengalami Di Neraka Amin Ya Itu Dia Tidak Akan Mati Ya Makanya Dalam Al-Quran Disebutkan Orang Di Neraka Itu Tidak Mati Dan Tidak Hidup Bahasa Jawa Ini Gak Mati Gak Urib Bahasa Jawa Ini Apa Kejad Kejad Bakar Kulitnya Itu Dibakar Kata Al-Quran Kul 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 Naldijad Julu Duhum Bantan Nahum Julu Dan Akhar Kul Lama Naldijad Pada Saat Naldijad Julu Duhum Naldijad Ini Matang Apanya Yang Matang Julu Duhum Kulit Penghuni Teraka Jadi Kulit Penghuni Teraka Ini Matang Kaya Apa Jangan Kaya Sate Ini Matang Itu Badanah Julu Tan Gairah Allah Akan Mengganti Dengan Kulit Yang Baru Kulit Yang Baru Jadi Allah Punya Setok Kulit Buah N Dibakar Lagi Matang Lagi Dibakar Lagi Matang Lagi Sampai Kalau Orang Islam Habis Dosanya Kalau Orang Kafir Sudah Tidak Ada Harapan Ya Karena Itu Lalu Kalau Jenengan Baca Al-Quran Terus 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 Awak Dikerayangi Ya Allah Mudah-mudahan Saya Sudah Banyak Dosa Mudah-mudahan Dosa Saya Diampuni Ngeri Dan itu Kita Diberitahu Oleh Allah Diberitahu Seperti itu Supaya Kita itu Selalu Beramal Yang Baik Di Dunia Ini Karena Itu Lalu Di Dalam Al-Quran Itu Sering Kita Dengatkan Penyesalan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Orang Yang Setiap Hari Berbuat Baik Itu Masih Menyesal Kenapa Kok Tidak Lebih Banyak Kebaikan Yang Aku Kerjakan Waktu Di Dunia Apalagi Yang Setiap Hari Banyak Berbuat Dosa Seandainya Saya Dulu Jadi Tanah Turop Itu Tanah Maka Tidak Begini Jadinya Ada Yang Minta Kembali Ke Dunia Sebentar Saja Tapi Tapi Tidak Mungkin Terjadi Tidak Mungkin Terjadi Mati Itu Sekali Saja Jadi Nevis Mati Dipindah Alam Barzakh Itu Tidak Mungkin Dia Kembali Kemana Ke Dunia Lama Deni Wong Balik Mana Nang Uma Maka Dia Mesti Menyesal Nah Penyesalan Itu Sudah Tidak Ada Artinya Karena Tidak Mungkin Dikembalikan Allah Ke Dunia Ya Ada Yang Ya Allah Tolong Saya Dikembalikan Ke Dunia Saya Akan Banyak Bersotak Saya Akan Banyak Berkuat Yang Baik Saya Akan Gumpul Dengan Orang Yang Baik Saja Itu Penyesalan Dan Itu Tertulis Di Dalam Al-Quran Makanya Mumpung Kita Itu Masih Diberi Kesempatan Allah Sekarang Kita Ketemu Dengan Bulan Ramadhan Dan Umat Muhammad Itu Luar Biasa Diberikan Allah Kelebihan Yang Kelebihan Itu Tidak Diberikan Allah Kepada Umat Selain Umat Muhammad Apa Itu Laylatul Qadar Laylatul Qadar Itu Tidak Diberikan Kepada Umat Nabi Adam Tidak Diberikan Kepada Umat Nabi Nuh Tidak Diberikan Kepada Umat Nabi Lut Umat Nabi Nuh Dan Lain Sebagainya Kita Ketahui Bahwa Umat Umat Dulu Umat Nabi Adam Itu Hidup Di dunia Lebih Dari Seribu Tahun Seribu Tahun Jangan Bayangkan Seribu Tahun Umat Nabi Nuh Itu Sembilan Ratus Tahun Rata Rata Umat Muhammad Tadi Berapa 60 Sampai 70 Maka Untuk Bisa Membandingi Menandingi Menyamai Amal Baik Yang Dikerjakan Oleh Umat Umat Sebelum Umat Muhammad Maka Allah Memberikan Laylatul Qadar Kepada Umat Nabi Muhammad Kepada Kita Semua Karena Itu Laylatul Qadar Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Jadi Jenengan Pas Beramal Yang Baik Apakah Zikir Apakah Baca Quran Apakah Baca Solawat Apa Seja Pokoknya Yang Baik Jenengan Turun Nelitul Qadar Jenengan Sama Dengan Beramal Baik Di Dunia Ini Selama Seribu Bulan Seribu Bulan Itu Kira-kira 83 Tahun Kulon Jenengan Niki Poso Wiswe Seandainya Mudah-mudahan Paling Tidak Oleh Laylatul Qadar 20 Kali Saja Maka Sama Dengan Kita Beramal Baik Di Dunia Ini Selama 83 Tahun Kali 20 Berapa Ayo Berapa Seribu Enam Ratus Enam Puluh Tahun Wistah Hitung Sama Dengan Beramal Baik Berapa Seribu Enam Ratus Enam Puluh Tahun Itu Artinya Amal Kita Amal Umat Muhammad Yang Dapat Laylatul Qadar 20 Kali Itu Sudah Bisa Mengimbangi Amal Amal Umat Nabi Adam Mestinya Yang Usianya Di Atas Seribu Tahun Padahal Kita Di Dunia Sebentar Tapi Amalnya Bisa Melebih Amal Mereka Tapi Amali Bisa Membandingi Umat Umat Sebelum Umat Muhammad Makanya Mumpung Kita Ketemu Dengan Bulan Ramadan Cari Laylatul Qadar Itu Usaha Keras Wih Samen Gak Usah Peduli Ganjil Genep Wih Ganjil Genep Saya Kipis Gak Podo Ayo Saki Samposue Dino Sabtu Nanti Malam Itu Malam Ke Berapa Malam Ke 24 Yang Puasa Malam Yang Puasa Hari Ahad Nanti Malam Malam 23 Mumpung Ketemu Ramadan Karena Tidak Ada Jaminan Tahun Depan Kita Bisa Ketemu Dengan Ramadan Maka Semangat Mestinya Akhir Ramadan Itu Lebih Semangat Saya Sebetulnya Bermimpi Di Surabaya Itu Tambah Akhir Ramadan Itu Jama'anya Lebih Banyak Tapi Kan Terbalik Aku Terbalik 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 Mau Tinggal 6 Katanya Betul Betul 6 Dulu Waktu Awal Berapa Full Ibu Sampai Di Di Atas Pertanyaannya Apa Apa Kuncinya Satu Karena Setelane Tidak Benar Ada Ada Orang Itu Awal Ramadan Itu Muning Ini Budal Terawah Itu Muning Ini Solat Terawah Telung Telung Dino Jadi Solat Terawah Berapa Hari Telung Dino Hari Keempat Tidak Balik Soalnya Setelane Telung Dino Solat Terawah Minggu Minggu Berarti Solat Terawah Minggu Solat Terawah Minggu Tidak Balik Karena Setelannya Begitu Jadi Orang Hidup Tergantung Setelan Saya beri contoh Yang lain Apa Ada Uang Punya Kebiasaan Ini Mari Solat Subuh Terawah Ayo Karena Disetel Kapan Ngetelnya Tadi Mau Solat Subuh Solat Subuh Mari Solat Terawah Pikiran Ini Jadi Apa Ya Terawah Uang Setelane Terawah Padahal Tidur Apis Solat Subuh Itu Tidak Baik Ayo Kalau ada Dokter Tanyakan Dokter Mesti Tidak Baik Tidur Itu Yang Yang Tidak Baik Habis Solat Subuh Sampai Terbit Matahari Nomor Dua Habis Solat Asar Sampai Maghrib Nomor Tiga Habis Solat Maghrib Sampai Adhan Isya Itu Waktu Tidur Yang Tidak Baik Maka Jangan Tidur Maka Ini Turu Jam Setengah Lima Tangis Setengah Nem Maghrib Sampai Bingung Bingung Terus Awak Lorokabe Karena Itu Bukan Waktu Tidur Maka Nanti Jangan Disetel Disetel Apa Saya Nanti Solat Subuh Tidak Akan Tidur Dan Saya Akan Memegang Al-Quran Tapi Dicekel Diwocok Makanya Saya Itu Sudah Diri Saya Sudah Saya Setel Saya Setiap Habis Solat Subuh Saya Tidak Menyentuh HP Tidak Menyentuh HP Sebab Orang Itu Kalau Habis Solat Menyentuh HP Misalnya Quran Di Jukuk Tapi HP Di Jukuk Di Teluk HP Ini Setengah Jam Mau HP Karena Setengah Jam Kesel Quran Sekali Wocok Nah Orang Hidup Itu Tergantung Setelan Kalau Dengan Setel Dalam Ramadan Ini Membaca Al-Quran Satu Jus Maka Hari Ini Jenengan Sudah Dapat 21 Jus 22 Hari Ini Kalau Disetel Dua Jus Sudah Hatan Kalau Tidak Disetel Ini Gelam Ini Gelam Ini Gelam Setengah Jus Ini Gak Gelam Gak Mocok Karena Setelannya Gak Jelas Maka Disetel Jenengan Ngaji Ngaji Kur'an Itu Kalau Lancar Satu Jus Itu Paling 25 Menit 25 Menit Kalau Ngajinya Geratul Geratul Mungkin Satu Jam Orang Itu Kalau Ngajinya Geratul Geratul Itu Dikai Allah Pahala Double Dikai Pahala Double Sebagai Semangat Dia Masih Geratul Geratul Tapi Telaten Gelam Mocok Kur'an Tapi Selancar Ojo Dikratul Geratul Jawa Niti Oleh Ganjaran Double Jadi Malaikat Bucok Aslinya Mucok Lancar Jadi Allah Itu Luar Biasa Maka Setelan Ini Penting Penting Dengan Setel Saya Akan Berjama Dalam Waktu Setiap Hari Jama' Kalau Disetel Manggrib 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 Jama' Mari Manggrib Mulai Soal Setelan Manggrib Jadi Penting Setelan Ini Kenapa Ada Mahasiswa S1 Tidak Mari Mari Semester 10 Baru Sudah Karena Setelan Tidak Jelas Saya Sudah Membuktikan Banyak Mahasiswa Mahasiswi Saya Di Uwin Yang Di Prodi Sastra Arab Saya Ngajar Di Sastra Arab Itu Kalau Ada Mahasiswa Saya Tanya Sampai Rencananya Wisuda S1 Semester Berapa Dia Menjawab Insyaallah Mohon Doa Restu Saya Berusaha Semester 8 Sudah Wisuda Maka Semester 8 Tidak Bayar UKT Dan Itu Biasanya Lulus Habis UAS Ujian Akhir Semester Semester 7 Itu Sudah Mengerjakan Skripsi Paling Skripsi 3 4 Selesai Ujian Wisuda Semester 8 Berarti Tidak Usah Bayar UKT Dan Itu Rata-rata Selesai Tapi Kalau Ada Mahasiswa Ditanya Begini Saya hanya Memberikan Contoh Setelan Aja Tidak Benar Sampai Rencananya Lulus S1 Semester Berapa Onok Mahasiswa Jawab Saya Tidak Tau Hidup Saya Ini Seperti Air Yang Mengalir Seperti Air Mengalir Itu Rata-rata Wisudah Mahasiswa Semester 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 10 Kadang Semester 11 Karena Memang Setelan Itu Tidak Jelas Hidup Seperti Saya Seperti Air Yang Mengalir Yang Jelas Kenapa Ada Orang Belum Nika Usia 35 Tidak Jelas Setelah Nabi Muhammad Itu Nika Pada Usia 25 Nika Nika Ndwe Mopil Kapan Pulang Sore Dalam Kondisi Perut Sudah Kenyang Apakah Pernah Pulang Membawa Makanan Untuk Dimakan Besok Tidak Pernah Tapi Tiap Hari Makan Jadi Allah Itu Setiap Menciptakan Makhluknya Itu Dibarengi Dengan Tanggung Jawab Ada Orang Punya Anak Satu Arak Ini Lahir Ini Itu Dibawa Tanggung Jawab Allah Manusia Wajib Berusaha Lalu Berdoa Lalu Tawakal Itu Tugas Manusia Bekerja Berusaha Berdoa Tawakal Pasti Dicukupi Oleh Allah Jangan Ragu Ragu Jangan Ngomong Ya Anak Makan Noko Makan Noko Piy Ya Makan Sego Tidak Dini Allah Itu Bertanggung Jawab Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Saya Hormati Kita Terbatas Waktu Mudah Mudah Sedikit Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh